Kita lihat utamanya PHK itu kan bagaimana perusahaan mengefisiensikan perusahaannya gitu ya. Karena dengan jumlah misalnya karyawan yang banyak gitu ya. Mungkin ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak sesuai dengan pendapatan dari pemain teknologi tersebut gitu ya. Dan memang kalau kita lihat ini banyak sebab gitu kalau beberapa tahun ini terjadi gitu ya. Jadi yang pertama itu tentu kita melihat 2023 penuh dengan ketidakpastian. Dan kalau kita lihat sekarang memang trendnya juga banyak juga investor terutama investor asing. Udah mulai menurun jumlahnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan juga mereka sekarang lebih tertuju pada bagaimana perusahaan yang sudah mereka investasikan itu melantai di bursa dengan IPO gitu ya. Agar apa? Agar modal yang selama ini mereka tanamkan dalam perusahaan teknologi startup ini bisa kembali lagi gitu ya. Dan kemudian ketiga memang dengan masa pandemi ini semua kan memang melakukan transformasi digital gitu ya. Sehingga juga menjadi salah satu sasaran bagi pengembangan startup untuk masuk ke bisnis startup. Sebenarnya kan memang teknologi yang dibutuhkan saat pandemi ini juga mungkin berbeda dengan teknologi lainnya gitu ya. Teknologi kesehatan secara elektronik, e-health gitu mungkin berkembang. Kemudian juga e-conference juga berkembang. Tapi kan juga pemainnya juga e-conference ini kan banyak didominasi oleh pemain-pemain besar. Sehingga mungkin kalau misalnya pemain baru dari Indonesia apa itu agak sulit. Dan apakah ini akan terdampak ke Indonesia? Ya kalau kita lihat mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau kita lihat sekarang ini bahwa banyak juga perusahaan Indonesia yang telah melakukan efisiensi gitu ya. Karena mungkin tidak tahan dengan kompetisi, tidak berkembang. Apalagi kalau banyak investor juga sudah mulai menarik diri untuk investasi gitu ya. Tapi memang ada cerca harapan adalah bahwa dari berbagai negara ekonomi yang tumbuhnya cukup bagus masih Indonesia nih. Indonesia kemarin diumumkan di atas 5 persen gitu. Sehingga memang harapan masih ada. Tapi 2023 kita tidak tahu apakah resesi ini akan menjadi pandemi global. Atau juga mungkin menjadi harapan juga mungkin ada perbaikan di 2023. Tapi memang mau tidak mau diakuan atau tidak, winter is coming. Oke harapan masih ada tapi sebetulnya belum bisa dilihat juga untuk dalam waktu dekat. Nah ini bicara terkait modal dan juga pendanaan. Tentunya relate sekali dengan Anda Pak Erwin. Pak Erwin sebetulnya Anda melihat begitu ya Anda melakukan pendanaan di startup sejauh ini kondisinya seperti apa? Ya kebetulan memang kalau kita lihat sebetulnya jumlah capital available yang ada di market di Indonesia sendiri. Terutama private market hanya dari venture capital. Itu ada 2 sampai 3 triliun dolar. Sebetulnya 2-3 bilion. Jadi sebenarnya capital available, available. Problemnya adalah selama ini ketika kondisi ekonomi lagi baik, kadang-kadang startup melakukan growth yang dicapai dengan inefficient ya. Jadi penggunaan capital sangat nggak efisien. Terutama untuk 2 hal. Satu adalah untuk marketing atau untuk customer acquisition. Sehingga kadang-kadang startup ini jadi seperti membeli customer gitu untuk menggunakan produk yang mereka bikin. Yang kedua adalah untuk hiring. Yang kadang-kadang tidak directly correlated ke performance mereka. Seperti itu. Nah ketika sekarang kondisi globalnya sedang kurang baik, akhirnya banyak yang menjadi under scrutiny gitu. Sehingga ini menjadi problem sebetulnya. Kalau ketika startup-startup ini growing tanpa memperhatikan fundamentals yang strong, ketika flow of capitalnya terhambat, akhirnya mereka akan banyak di-judge berdasarkan performance bisnisnya lagi gitu. Kita tidak lagi menggunakan future value atau menggunakan potensi di masa depannya seperti apa gitu. Nah ketika fundamentalsnya tidak strong, nah itulah yang membuat akhirnya startup-startup ini jadi kewalahan dan akhirnya harus punya perlukan PHK juga gitu. Tetapi ini sebenarnya jadi, kalau saya melihatnya adalah suatu kesempatan sebenarnya. Untuk startup founder dan entrepreneur, sehingga mereka bisa regroup, mereka bisa making better product dan solution yang betul-betul menyelesaikan masalah. Terutama dengan fundamentals yang strong. Artinya secara finansial. Akhirnya dengan ini, ya kita yakin pasti bisa. Ini adalah siklus sih sebetulnya.